untuk di video ini, ini adalah pengalaman yang saya alami, bukan dari katanya-katanya ya tapi disini saya pun memiliki channel yang lainnya, yang itu adalah channel eksperimen yang ternyata saat pengajuan monetisasi, gak taunya ditolak ya nah, kalau udah ditolak saat pengajuan monetisasi, untuk pengajuan bandingnya itu sangat sulit saya pun ya beberapa kali pengajuan, gak taunya ditolak terus, yaudah lah, ya itu saya tinggalin aja channel itu ya untuk channelnya nanti akan saya berikan contohnya yang mana ya lagi dan lagi kita ngebahas tentang yang gagal dismonetisasi, ataupun ditolak saat pengajuan monetisasi bahwasannya sekarang ini mungkin dikatakan youtube itu lagi gencar-gencarnya pengetatan ya, ini untuk yang banyak sekali terkena konten berulang padahal dia itu sudah merasa bahwasannya, selama ini dia mengedit video dan di upload itu adalah konten-konten yang original yang buatan dia sendiri akan tetapi saat pengajuan monetisasi, gak taunya ditolak dengan alasan konten berulang di video sebelumnya, saya sudah banyak membahas tentang gimana sih contoh-contoh yang konten berulang buat kalian yang belum melihatnya, silahkan kalian lihat di video ini ataupun klik-klik di pojok kanan atas nah, selain itu juga, banyak sekali yang sekarang ini saat pengajuan monetisasi dia ditolak dengan alasan konten yang digunakan ulang padahal dia itu sudah merasa bahwasannya secara editingnya dia sudah benar dan sudah tidak merasa terkena konten yang digunakan ulang akan tetapi, eh gak taunya, tetap saja ditolak monetisasi dengan alasan konten yang digunakan ulang untuk secara peraturan youtube, sebetulnya kita itu bisa menggunakan konten-konten orang lain akan tetapi, ada syaratnya, ada peraturan yang harus kita patuhi untuk kita bisa menggunakan konten-konten orang lain nah, disini saya akan bahas jadi mulai sekarang, teman-teman harus bisa mengecek video teman-teman apakah itu masuk persaratan konten yang digunakan ulang ataupun masih wajar untuk kita bisa monetisasi nanti atau mungkin di channel teman-teman ini, di videonya itu mungkin masih ada yang seperti halnya konten berulang yang sebelumnya itu dibahas jadi teman-teman harus mulai dari sekarang jangan sampai teman-teman itu sudah banyak mengedit video akan tetapi, waktu teman-teman itu terbuang sia-sia sebelum dilanjut, seperti biasa doa yang belum ulang, yang itu pasti jabah buat kalian masuk ke sini, yang subscribe dan yang like serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu sukses dan berkah, amin alhamdulillah, suasana yang berbeda ini sangat sejuk, di pertengahan sawah ada gunung juga ya tapi ada bekas pembakaran hitam-hitam tapi gak apa-apa ya tapi kalau dibarengin dengan kopi hitam ini ya aduh, suasana makin mantul ya kopi hidung ya, banyak yang tanya ya ciklah, kita suruh putihlah setikmanya bismillahirrahmanirrahim mantap mungkin sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi youtuber akan tetapi mungkin dia merasa tidak memiliki bakat karena banyak sekali yang bertanya kepada saya bang, kira-kira saya tuh bikin konten cocoknya apa ya nah, saya jawab aja lihat hobi kamu lalu jadikan histori lalu belajarlah dari apa yang sudah kamu buatkan konten nah, seperti yang banyak sekali saya katakan sebelumnya hobi, histori dan study ya itu saja jika kalian ingin membuatkan konten di samping itu juga jika kalian masih benar-benar malu untuk membuatkan konten dan kalian hanya bisa membuat konten itu dari video-video orang lain kalian jadikan satu lalu kalian upload nah, sebetulnya itu youtube itu sudah memberikan keringanan kepada teman-teman jika ingin membuat konten dari video-video orang lain tapi itu ada syaratnya mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan untuk persyaratannya disini seperti biasa saya sudah print ya karena hp saya sedang digunakan kamera sekarang ya, saya pun masih menggunakan kamera kamera dari ponsel bukan seperti halnya DSLR ataupun yang lainnya oke, ini saya akan membacakan mana yang bisa di upload ataupun tidak ya karena si youtube itu sudah memberikan bentar ada yang lewat dulu oke, kita lanjutkan ya disini saya bacakan dulu yang tidak bolehnya nanti saya akan berikan contohnya seperti apa ya oke, yang pertama video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial nah, ini banyak sekali yang membuat video-video yang singkat ataupun menjadi video shot yang itu kompilasi dari medsos-medsos yang lainnya ya tanpa ada nilai narasi ataupun nilai tambah yang lainnya ya selanjutnya yang kedua koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka nah, ini banyak sekali ya yang saya lihat itu menggunakan video-video koleksi orang lain dia walaupun dia itu sudah mendapatkan izin dari pemilik lagunya itu masih tidak boleh ya itu termasuk konten yang digunakan ulang nah, lanjut dulu ya ini yang masih tidak boleh nanti akan saya berikan contoh yang bolehnya seperti apa ini ada klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi nah, mungkin teman-teman menyukai sebuah film ya sebuah film lalu kalian jadikan satu tanpa ada narasi ataupun komentar pada video tersebut nah, itu masih termasuk konten yang digunakan ulang lanjut lagi konten yang di-upload berkali-kali oleh kreator lain nah, ini seperti yang saya katakan sebelumnya jika kita ada kejadian sesuatu kejadian lalu kita video orang lain pun meng-video ya meng-video lalu di-upload lah bersama-sama nah, itu video tersebut masih termasuk konten yang digunakan ulang selanjutnya yang tidak diperbolehkan adalah promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka nah, ini saya pun pernah dengar ya ada yang tanya Bang, emang kalau promosi channel itu nggak boleh ya? nah, ini dikatakan ya promosi konten orang lain ya nah, tapi kok Bang Metir kemarin ada video yang tentang promosi? nah, jadi seperti ini ya jadi, kita lakukan itu review channel niatnya review channel bukan promosi channel ya nah, kalau kalian benar-benar diisi videonya itu tentang promosi ya ayo subscribe channel ini ya ayo subscribe channel itu nah, itu nantinya tidak diperbolehkan nah, tapi kalau mungkin kalian review channel ya isinya tentang review channel lalu kalian upload nah, itu tidak akan termasuk promosi channel ya tidak akan termasuk konten yang digunakan ulang ya lalu, seperti apa sih konten yang digunakan ulang itu yang diperbolehkan? nah, ini yang pertama ya repisi yang ditambahi bumbu humor dan analisa pada konten yang bukan karya asli Anda nah, ini seperti halnya ya seperti yang saya katakan yang on the spot itu ya itu kan video-videonya orang lain karena tapi kita sudah menambahkan komentar-komentar pada video tersebut ya, seperti halnya reaction ataupun humoris-humoris seperti itu ya selanjutnya, klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis nah, ini seperti halnya mungkin ketika saya di video ini lalu secara singkat saya menampilkan video orang lain ya yang itu untuk ulasan video saya yang sedang saya bawakan tersebut nah, itu diperbolehkan akan tetapi, YouTube mengatakan pada video yang wajar itu kurang lebih dari 10-15 detik mungkin cari aman saja ketika kalian mengambil video orang lain ya ambil saja secara 5 detik ataupun sampai 10 detik lah gitu ya jangan banyak-banyak ambilnya ya lanjut, ini yang masih diperbolehkan adegan suatu film yang dialog atau voiceovernya telah Anda ubah ini contohnya seperti film adegan tapi ya seperti halnya kita sudah menambahkan bumbu-bumbu gitu ya jadi secara garis besarnya kita bisa menggunakan video orang lain tetapi kita harus sudah merubah suaranya ataupun kita mengganti suaranya dengan suara narasi asli kita ya dikatakan narasi ya narasi itu bukanlah kata-kata tapi suara seperti ini ya nah, gimana kalau kita menggunakan suara robot ya video orang lain tetapi kita menggunakan suara robot nah, sebetulnya itu diperbolehkan ya suara robot akan tetapi materinya itu tuh yang sering banyak orang salah materi jika kita ingin menggunakan suara robot materi ataupun kata-katanya itu harus dari ya buatan kita sendiri lalu kita gunakan dengan menggunakan suara robot ataupun TTS selanjutnya ini yang masih diperbolehkan itu adalah pemotoran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan atau yang mengakibatkan kekalahan nah, ini saya pernah melihat contohnya itu tentang video bola ya nah, dia itu hanya memotong potongan yang gol-gol ya seperti itu hanya ditambahkan musik gitu ya nah, itu ya itu nggak boleh ya nah, yang diperbolehkan itu ya seperti biasa ya kita harus menambahkan komentator pada video tersebut ini sangat berulang-ulang kali dikatakan ya bahwasannya narasi-narasi-narasi itu harus dilakukan ya selanjutnya, video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya tuh ya, lagi-lagi tentang seperti halnya narasi pada video tersebut walaupun kita menggunakan video orang lain ya tetap kita harus menambahkan narasi pada video tersebut narasinya itu, ya itu narasi yang buatan kita sendiri jangan sampai ngambil dari situs ataupun blog-blog yang lainnya selanjutnya, ini yang terakhir itu adalah rekaman karya orang lain yang sudah Anda edit dan menambahkan jalan cerita atau komentar lagi-lagi dan lagi tentang komentar ataupun narasi ya nah, ya sudah dikatakan secara garis besar kita boleh menggunakan konten-konten orang lain akan tetapi secara garis besarnya juga kita harus bisa merubah secara signifikan dari video asli tersebut yaitu adalah ya beberapa kata-kata ataupun kalimat yang kita narasikan sendiri ya nah, itu lebih bagus ya nah, dari sekarang cek video-video teman-teman pada channel teman-teman jangan sampai teman-teman sudah banyak mengupload waktu sudah terbuang habis untuk edit video akan tetapi saat pengajuan monetisasi nanti itu ditolak pengajuannya dengan alasan konten yang digunakan ulang jadi teman-teman harus sesuai apa yang sudah dikatakan barusan nah, untuk channel yang saya miliki yang itu ditolak karena konten berulang nah, ini channelnya yang sekarang ini sudah hampir 75 ribuan subscribe ya ya, ini pun saya mendirikan channel tersebut itu hanya sebatas eksperimen sih awalnya ya ya, seenggaknya saya sudah paham ya mana video yang itu konten digunakan ulang dan mana sih yang seharusnya kalau kita menggunakan video orang lain dan itu tidak dikatakan konten yang digunakan ulang channel saya tersebut pun sudah banyak saya ajukan banding akan tetapi hasilnya nihil ya jadi yaudah deh, saya diamin aja itu channel ya lebih baik saya mendirikan satu channel, channel Bank Metric ini akan tetapi waktu lainnya itu saya bisa menggunakan waktu untuk di dunia nyatanya ya yang mudah-mudahan semua yang saya lakukan ini bisa keberkahan buat bersama amin terima kasih dari saya buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sesuatu buat kita bersama selamat menikmati